Salam semua sahabat jiwa, selamat datang di channel Semesta Reading Energy. Sebelum menyimak video, ada baiknya diperhatikan poin-poin berikut ini. Pembacaan energi di setiap video bersifat umum, tentu saja tidak resonate untuk semua orang. Banyak pelajaran yang bisa ditemukan dari setiap pembacaan energi, tetapi jika terasa berat dan membingungkan, akan lebih baik jika dijadikan hiburan saja. Energi dalam video bisa saja terbolak-balik. Tidak ada unsur magic di dalam channel ini, semua murni dari mempelajari rahasia-rahasia kartu tarot dan oracle. Mohon ambil dan serap energi baiknya saja dan tinggalkan yang tidak baik. Terakhir, semoga kita semua mendapatkan pengetahuan yang luas, jalan keluar, dan kesembuhan dari Tuhan Alam Semesta. Terima kasih untuk semua dukungannya. Kali ini saya akan memberikan pilihan untuk melatih intuisi. Pilihlah yang memanggil hati kalian. Jika merasakan tarikan kuat pada salah satu gambar, cobalah mengikuti tarikan tersebut. Jika tidak resonate dengan pilihan yang sudah dipilih, simaklah reading lainnya agar bisa menemukan kesamaan pada suara hati. Dengan begitu diri akan terlatih mendengarkan suara intuisi. Pilihan kali ini akan menceritakan seseorang yang akan datang dalam hidup kalian. Tetapi tidak harus mengenai orang, bisa juga bercerita tentang pertumbuhan diri kalian sendiri yang akan segera datang. Mohon sesuaikan dengan keadaan diri sendiri. Pilihlah salah satu dari dua gambar pemandangan berikut ini. Jika membutuhkan waktu lama silahkan paus dan tenangkan diri sebelum memilih. Untuk kamu yang memilih nomor satu, pemandangan lembah berbunga, sekali lagi saya beritahukan bahwa reading ini bisa tentang seseorang yang akan datang atau sudah terkoneksi dengan kamu, atau tentang pertumbuhan diri kamu sendiri. Orang yang akan datang kepada kamu ini sudah menyelesaikan satu fase dalam hidupnya, bisa saja dia sudah menyelesaikan kuliah, atau baru berpisah dengan pasangannya, atau naik jabatan di perusahaannya, yang jelas, orang ini sudah berhasil melalui fase perjuangan dalam hidup dan sedang menyelesaikan sampai tuntas. Artinya dia akan memulai sesuatu yang baru. Seperti saat membaca buku di bab akhir dan bersiap melanjutkan buku baru, akan ada ritual peralihan yang sedikit melelahkan, mungkin saja orang ini akan sedikit terguncang dengan fase peralihan, tetapi dia akan berhasil melewatinya dengan gagah berani. Semua pengalaman yang berhasil diperoleh dari pembelajaran hidup di fase yang sedang diselesaikannya, akan membawa orang ini menuju kemajuan dan keberhasilan selama dia terus berada dalam jalur yang baik. Semangatnya sangat terasa, dia seperti sosok yang sudah diisi dengan banyak pengetahuan yang bermanfaat untuk hidupnya ke depan. Ada beberapa pemahaman mendalam yang diperolehnya, yang tidak diketahuinya di masa lalu, pemahaman itu mencerahkan jiwa dan pikirannya. Orang ini menemukan suatu metode yang akan mempermudah jalannya ke depan, dia seperti mendapatkan ilham dari semesta, energinya seperti menemukan resep rahasia atau rumus mudah dalam menjawab soal ujian, itu sebabnya saya membayangkan masa depan cerah ada pada orang ini. Demikian pula dalam hal finansial dan asmara, meskipun banyak pilihan dihadapannya, dia tahu bagaimana dan siapa yang akan dipilihnya untuk menjadi masa depannya. Orang ini sedang di umur yang dipenuhi vitalitas, seksualitasnya tinggi dan membara, tidak heran jika dia menyukai kamu karena kamu sangat cantik, menawan dan seksi. Gairah membimbingnya menyukai kamu karena sesuai dengan hasrat hatinya. Di pilihan pemandangan lembah penuh bunga ini, bercerita tentang kegairahan dan tampilan luar yang mempesona, tampilan fisik itu saling tarik-menarik seperti magnet. Kamu yang memilih pilihan ini, menyukai seseorang yang memiliki penampilan yang rapi dan keren, berpenampilan enak dipandang, bagi kamu, penampilan sangat penting sebagai penilaian pertama. Kamu dan orang ini menyukai keindahan, wangi-wangian, dan menjaga penampilan, bisa jadi salah satunya akan menarik yang lainnya untuk menyukai olahraga demi menjaga tubuh, atau mempengaruhi untuk menyukai perawatan wajah dan kulit. Sangat terasa tarikan-tarikan keindahan di pilihan ini. Jika kamu dan dia bersatu, kalian berdua akan menjadi pasangan serasi yang indah dipandang. Kalian berdua akan tertarik bergerak di bidang usaha yang berkecimpung di fashion, kecantikan, atau olahraga. Satu hal yang harus diperhatikan di sini, orang yang akan datang ini memiliki rasa cemburu yang besar, gairah dan rasa cintanya kepada kamu, akan gampang memicu rasa cemburu. Bagi saya, hal itu tentu saja akan terjadi karena kamu adalah sosok yang cantik dan menawan, atau memiliki daya tarik yang kuat, seperti yang sudah saya katakan tadi, orang ini memilih kamu karena tampilan fisikmu yang menawan gairah dan hatinya. Akan ada fase mengejar dari orang ini, dia akan melakukan usaha pengejaran untuk mendapatkanmu, karena baginya hanya kamu pilihan paling tepat. Demikian reading pilihan pertama yaitu pemandangan lembah berbunga, terima kasih. Untuk kamu yang memilih nomor dua, pemandangan pesisir pantai, sekali lagi saya beritahukan bahwa reading ini bisa tentang seseorang yang akan datang, atau sudah terkoneksi dengan kamu, atau tentang pertumbuhan diri kamu sendiri. Orang yang akan datang ini sedang mendapatkan keberuntungan dari semesta, bisa jadi dia sendiri tidak tahu atau belum paham dengan apapun yang sedang terjadi pada dirinya, apakah keberuntungan atau bukan. Termasuk mengenal dan terkoneksi dengan kamu adalah salah satu keberuntungan untuknya, meskipun dia belum menyadari. Orang ini tahu tentang agama, atau spiritual, atau berbuat kebaikan, tetapi masih di tahap kulit saja, artinya, dia tahu karena orang tua atau dari sekolah, intervensi semesta untuk orang ini adalah memasuki fase cukup dalam yang memaksanya untuk fokus kepada spiritualitas. Bagi sebagian pandangan masyarakat, dia sedang diuji, karena seseorang yang sedang ditarik menuju jalan spiritual akan mengalami kegelapan. Orang ini bisa saja sedang mengalami kegagalan rumah tangga, usaha yang tidak berkembang, belum mendapat pekerjaan, dan semua yang tampak gagal di mata masyarakat umum. Banyak yang akan meninggalkan orang ini, atau dia akan ditinggalkan oleh banyak hal seperti pasangan, teman, karir, bahkan keluarga. Fase kegelapan dalam hidupnya akan berat dan sulit, tetapi disitulah letak keberuntungannya, bahkan di susunan kartu terdapat dua kartu keberuntungan, seolah menjelaskan keberuntungan akan meliputi orang ini, setelah dia berhasil melalui fase gelap dalam hidupnya. Bagi orang ini, dia mungkin merasa sangat menderita, tetapi anehnya dia tergerak untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Penderitaan yang datang padanya justru menggerakkannya meninggalkan semua yang tidak baik dan beracun untuk dirinya sendiri. Untuk kamu yang terkoneksi dengan orang ini, perhatikan sikapnya yang bersahaja, meskipun hidupnya susah, dia akan tampak santai dan tidak mau menyusahkan orang lain. Kamu akan melihat orang ini berubah menjadi lebih spiritual, mendekatkan diri pada Tuhan, dan sikapnya itu bukan kepalsuan. Ini yang saya sebut jackpot, karena tidak semua orang ketika ditimpa ujian justru segera merubah diri dengan meninggalkan kebiasaan buruk. Banyak kelebihan yang dimiliki orang ini, yang diperlukan untuk mengeluarkan semua kelebihannya adalah kembali kepada Tuhan dan diri sendiri. Bakat terpendamnya akan tumbuh selama dia mengolahnya dengan baik dan berani keluar dari zona nyaman. Orang ini seperti pasir dan lautan yang memiliki kekayaan luas terpendam di dalam. Baginya kamu adalah pilihan baik yang akan memberi banyak kebaikan untuknya, orang ini akan menyayangi kamu dengan tulus, karena dia akan menemukan arti kebahagiaan adalah mencintai sesama makhluk hidup dengan tulus. Kamu mungkin akan merasa orang ini sangat terobsesi dengan rasa sukanya kepadamu, hal itu terjadi karena dia merasa tarikan dalam jiwa yang membutuhkanmu dalam perjalanan hidupnya. Berhati-hatilah dalam menjaga perasaannya, karena orang ini memiliki rasa cemburu yang besar, rasa cemburu itu hadir dari banyaknya kehilangan yang sudah dilaluinya. Orang ini tidak akan segan untuk berkorban di jalan Tuhan, kebaikan, karena tujuan hidupnya akan selalu berdasarkan Tuhan. Jika orang ini memilih kamu dan kamu menerimanya, maka kamu akan selalu diperjuangkannya selama berada dalam kebaikan. Saya merasakan cintanya yang dalam, seperti memenuhi sanubarinya, cinta orang ini kepada kamu terasa menyejukkan hatinya. Demikian reading pilihan kedua yaitu pesisir pantai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.